Sebuah kisah cinta antara Raja Majapahit Hayamuruk dengan putri kerajaan Sunda yang bernama Diah Pitaloka Citra Resmi putri dari Prabu Lingga Buwana yang berakhir tragis Cinta mereka harus hancur di lapangan Bubat setelah kejadian yang mengerikan terjadi yang terkenal dengan sebutan Perang Bubat Kisah berawal dari diangkatnya Hayamuruk sebagai Raja Majapahit Dimana kala itu Hayamuruk masih berumur sangat muda yaitu 17 tahun Sebagai seorang Raja pastinya Hayamuruk harus memiliki pendamping seorang permaisuri Yang kala itu Hayamuruk belum memiliki pilihan Satu tahun setelah Hayamuruk menjadi Raja Maka mulailah Hayamuruk mencari calon pendamping Maka diperintahkanlah para ahli lukis kerajaan Untuk mencari sosok wanita di seluruh negeri Para pelukis kerajaan pun berangkat mencari sosok wanita yang diharapkan Hayamuruk Satu persatu pelukis kerajaan yang sudah mendapatkan lukisan wanita yang dinyumpainya Yang menurut para pelukis itu pantas jadi penamping Hayamuruk Namun dari sekian banyaknya lukisan yang ditunjukkan Ternyata tidak satu pun membuat Raja Hayamuruk tertarik Hingga kembali lagi para pelukis itu diperintahkan untuk mencari Sampai ada satu lukisan yang cocok dengan keinginan Hayamuruk Dan suatu ketika Hayamuruk mendengar kabar ada putri dari kerajaan Sunda Yang menurut kabar seorang putri yang sangat cantik Timbulah rasa penasaran dari Hayamuruk untuk mengetahui wajah dari putri kerajaan Sunda tersebut Hayamuruk akhirnya mengutus salah satu pelukis paling ahli ke kerajaan Sunda tersebut Konon pelukis ini memiliki keahlian melukis yang bisa sangat mirip dengan aslinya Berangkatlah pelukis kerajaan ini dengan ditemani beberapa pengawal kerajaan menuju kerajaan Sunda Dengan mengemban perintah dari Raja Hayamuruk Prabu Lingga Buwana raja dari kerajaan Sunda menerima kedatangan mereka Telah diketahui oleh seluruh raja di Nusantara Kalau Majapahit adalah kerajaan besar yang sudah banyak menaklukkan kerajaan di Nusantara Termasuk Prabu Lingga Buwana Dengan diterima sebagai tamu kehormatan Para utusan kerajaan Majapahit pun menjalankan titah dari Hayamuruk Untuk melukis putri raja Sunda tersebut tanpa kendala Dia Pitaloka Citra Resmi Nama dari putri raja Sunda ini Konon kecantikannya sudah terdengar kesan pero negeri Para pelukis kerajaan Majapahit pun akhirnya kembali ke Majapahit Setelah mendapatkan lukisan putri dia Pitaloka Setelah sampai di Majapahit Lukisan tersebut diserahkan kepada Hayamuruk Seketika Hayamuruk dibuat terpana oleh kecantikan putri dia Pitaloka Dan tanpa pikir panjang Hayamuruk langsung meminta izin pada kerabat kerajaan Untuk mempersunting putri dari kerajaan Sunda tersebut Akhirnya diutuslah para tokoh kerajaan Majapahit ke kerajaan Sunda Untuk melamar dia Pitaloka Dengan disambut gembira oleh kerajaan Sunda Lamaran Hayamuruk diterima Dan sekaligus menyusun rencana pernikahan Dengan kesepakatan bersama Pernikahan akan dilangsungkan di ibu kota kerajaan Majapahit Walaupun dalam hati Prabu Lingga Buwana Sangat keberatan jika pernikahan dilangsungkan di Majapahit Namun demi mempersatukan persaudaraan antara kerajaan Sunda dan Majapahit Akhirnya Prabu Lingga Buwana pun setuju Kalau pernikahan dilakukan di Majapahit Setelah tiba dengan waktu yang direncanakan Akhirnya berangkatlah rombongan kerajaan Sunda Dan diiringi oleh sejumlah prajurit kerajaan Sunda Perjalanan menuju ke Majapahit Rombongan pengantin menggunakan jalur laut Sesampainya rombongan kerajaan Sunda di Bubat Mereka menunggu penjemputan dari pihak Hayamuruk di sana Patih Gajah Mada Yang mendengar raja kerajaan Sunda sudah berada di Bubat Maka mulailah membuat rencana sendiri tanpa sepengetahuan Hayamuruk Ternyata Gajah Mada memanfaatkan situasi ini Untuk menaklukkan kerajaan Sunda Agar takluk kepada kerajaan Majapahit Patih Gajah Mada Yang selama ini memiliki tekad ingin menguasai seluruh kerajaan di Nusantara Tidak menyianyiakan kesempatan ini Karena dari sekian banyak kerajaan di Nusantara Hanya kerajaan Sundalah yang tidak bisa ditaklukkan Dengan siasat liciknya Patih Gajah Mada Akhirnya menemui rombongan raja Sunda Dan meminta kepada Prabu Lingga Buwana Untuk menyerahkan dia Pitaloka sebagai upeti Dan Patih Gajah Mada juga Meminta kerajaan Sunda untuk takluk kepada kerajaan Majapahit Dan Putri Diyah Pitaloka Hanya sebagai upeti dan akan dijadikan selir Mendengar perkataan Patih Gajah Mada Prabu Lingga Buwana Murka Prabu Lingga Buwana merasa sudah ditipu oleh kerajaan Majapahit Padahal ini semua karena ambisi dari Patih Gajah Mada Yang ingin menaklukkan kerajaan Sunda Sementara Hayam Muruk tidak mengetahui rencana patih Gajah Mada tersebut Merasa sudah ditipu dan direndahkan Prabu Lingga Buwana tidak terima Dan akan tetap mempertahankan kerajaan Sunda Untuk tidak takluk kepada kerajaan Majapahit Walau dengan jumlah pasukan yang sedikit Dibanding dengan pasukan Gajah Mada yang banyak Tapi demi harga diri dan kehormatan kerajaan Sunda Akhirnya Prabu Lingga Buwana memilih untuk melawan Peperangan tidak seimbang pun terjadi Dengan pasukan besar Patih Gajah Mada menumpas seluruh pasukan kerajaan Sunda Yang membawa sedikit prajurit Tak terkecuali Prabu Lingga Buwana pun ikut tewas dalam pertempuran tersebut Melihat ayahnya tewas dan seluruh pasukan ditumpas Diah Pitaloka memilih mengakhiri hidupnya Diah Pitaloka memilih mengakhiri hidupnya sendiri Demi harga diri kerajaan Sunda Bagi diah Pitaloka Menyerah dan menjadi selir hayam buruk Merupakan pengkhianatan besar bagi kerajaan Sunda Mengorbankan nyawa Demi kewibawaan kerajaan Sunda Dan tidak akan tunuk kepada Majapahit Adalah semboyan yang mereka tanam Sementara di keraton Majapahit Hayam buruk yang mendengar Kabar Patih Gajah Mada telah menyerang rombongan kerajaan Sunda Menjadi sob Hayam buruk merasa bersalah kepada kerajaan Sunda Karena sudah membuat Raja Sunda tewas Terlebih Hayam buruk merasa kehilangan Dengan tewasnya kekasihnya yang didamkannya Saat itu Hubungan Patih Gajah Mada dan Hayam buruk pun renggang Hayam buruk akhirnya menghapus keinginan Patih Gajah Mada Untuk menyatukan Nusantara Atau dikenal dengan Sumpah Palapa Hayam buruk akhirnya menghapus wawanan Patih Gajah Mada Untuk menaklukkan kerajaan di Nusantara Konon Patih Gajah Mada akan ditangkap oleh pihak kerajaan Tapi berhasil lari Dan konon menghilang tanpa jejak Cerita ini mungkin memiliki banyak versi cerita Karena banyaknya ilmuwan sejarah Yang memprediksi sesuai versi masing-masing Tapi kita kembali ke sejarah Benar atau tidak Hanya waktu yang bisa menjawab Karena semua masih misteri Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!